Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi bersama kami Semoga dalam pengadaan saya selalu Nah itu pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi informasi Langsung dari Mas Menteri yang dimakari Bahwasannya dalam beberapa hari kebelakang Mas Menteri Menyampaikan beberapa Point penting berkaitan dengan Seleksi V3K tahun Tahun 2022 Dan berkaitan dengan Seleksi V3K tahun 2023 Di antaranya ini ada Dialog penggerak di Sulawesi Utara Dan Mas Menteri menyampaikan Beberapa point penting ya Berkaitan dengan perkembangan Ataupun juga Progress kedepannya Untuk guru-guru honorer Untuk dia akan menjadi ASN V3K Dan untuk itu silahkan simak videonya Sampai selesai Dan seperti biasa Bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru Sebentar pengangkutan honorer Menjadi ASN Baik CPNS Walaupun juga P3K Baiklah langsung saja Teman-teman semua Nah disini Kami sudah mendapatkan informasi Dari Mas Menteri Tentang dialog penggerak Tentang dialog penggerak pada saat Beberapa hari yang lalu Beliau menyampaikan Mas Menteri Menyampaikan Yang pertama itu Keras Dana alokasi umum Tak akan keluar Ke daerah Sampai guru-guru honorer Diangkat jadi Terigakan Nah ini adalah Salah satu teguran keras Dari Mas Menteri Menarik Selaku penyikian seleksi nasional Agar Dana alokasi umum Itu tidak akan keluar Ataupun juga Formasi P3K Tahun 2023 Tahun 2022 Itu harus maksimal Karena disana terdapat Gaji pokok Untuk guru-guru honorer Yang diangkat menjadi ASN P3K Kemendikbudistek Terus memikirkan Cara agar pemerintah daerah Memberikan formasi Pada guru honorer Yang lulus reksi P3K Pemda kerap cuma membuka Tak sampai 50% Formasi guru P3K Yang direkomendasikan Oleh kementerian Menikbudistek Yang di Makarin Melungkapkan Pemerintah daerah Memiliki berbagai alasan Tak mengangkat guru P3K Salah satunya Takut tidak memiliki cukup uang Untuk itu Pihaknya membuat Aturan baru Soal pembayaran guru P3K Dari dana alokasi umum Ataupun DAU daerah Aturan baru ini Nanti akan Dilaksanakan Di P3K Tahun Atau di tahun Anggaran 2023 Tahun ini Berubah aturan lainnya Untuk tahun ini Aturan lainnya adalah Uang DAU Itu tidak akan keluar Ke daerah Sampai guru honorer Diangkat Jadi P3K Jadi Mau tidak mau Memangkat pemerintah daerah Semuanya Yaitu Harus Mengangkat guru-guru Honorer Sesuai dengan Perhidupan Yang telah Direkomendasikan Kementerian Nama ini adalah Dana alokasi umum Ataupun yang tertera Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nadi menyebut Selama ini Pemerintah telah Mentransfer DAU Untuk Perhidupan guru P3K Sesuai Usulan yang Sudah dipagukan Hanya Tidak digunakan Tahun ini Pihaknya Lebih keras lagi Terhadap Pemda Dengan tidak akan Mentransfer DAU Sampai guru honor Diangkat P3K Jadinya Tidak ada gunanya Kepala Dinas Kepala Daerah Tidak ada gunanya Tidak memaksimalkan Formasi ini Ini langsung Teguhan keras Kepada Kepala Daerah Kepala Dinas Dan juga BKV SDM Atau BKD Karena uang itu Ditahan pemerintah pusat Sampai dapat Formasi Karena sudah dipagu Bukan untuk pendidikan Hanya untuk Biaya P3K Tidak boleh digunakan Untuk pendidikan lainnya Itu yang dialokasikan Jadi benar-benar Kita kunci Dari semua sistem Nah ini Langsung ya Perkataan ini Pernyataan ini Langsung dari Mas Menti Nadiemakarim Dan disampaikan Di Provinsi Sulawesi Utara Dengan komunitas penggerak Di SMP Lokon Nikolus Demohon Pada hari Jumat Kemarin ya Tanggal 6 Januari 2022 Nadiem menuturkan Pemerintah sudah mengangkat 600 ribu guru honor Menjadi P3K Dan dia mengakui Masih ada guru honor Yang sudah lulus leksi Namun belum mendapatkan Formasi Artinya ini teman-teman V1 Yang belum mendapatkan Formasi ya Guru-guru yang Sudah lulus Pasing grade tentunya Kami akan terus berjuang Di Vanselast Prioritas diberikan Kepada guru-guru honor Di formasi Di sekolah dia Nah Canggungkan ya Teman-teman semua Ini Pernyataan dari Mas Menteri Bahwasannya Prioritas Diberikan kepada guru-guru Honor Untuk diangkat Di formasi Di sekolahnya Masing-masing Nah Ini langsung Dari Mas Menteri Nadiemakarim Semoga Rencana dari Mas Menteri Nadiemakarim ini Berjalan dengan Sesuai ya Dan juga cepat Karena untuk Usuhan formasi Sebagai mana Yang kita ketahui Disini Bahwa Usuhan formasi P3K tahun 2023 Harus masuk Bulan Maret Simak Pernyataan Mas Menteri Nadiemakarim Menteri Nadiemakarim Mengatakan Ada 3 kebijakan Yang akan Ditempuh Pemerintah Dalam Perekutan P3K 2023 Salah satunya adalah Jika pada Bulan Maret 2023 Pemda Tidak mengajukan Formasi P3K Sesuai dengan Kebutuhan Maka Pemerintah Pusat Yang akan Mengelengkapi Formasi Tersebut Kalau Pemerintah Tidak mengajukan Formasi P3K Pemerintah Pusat Yang akan Melengkapi Dan kami Menunggu Sampai Dengan Bulan Maret Selain Soal Formasi Mas Nadi Juga Mengungkapkan Kebijakan Kedua Yang akan Diambilnya Yaitu Yang kedua MND Kudistek Sudah Berkoordinasi Dengan Lintas Kementerian Bahwa Anggaran Gaji Dan Tunyian Buru ASN P3K Tidak Digunakan Untuk Kebutuhan Lain Bahkan Tidak Bisa Digunakan Untuk Kebutuhan Lain Di Bidang Pendidikan Dan P3K Hanya Untuk Buru P3K Tahun Depan Dan Itu Telah Diimplementasikan Dalam PMK Nomor 212 Laris Miring PMK 07 0 Laris Miring 2022 Semoga Adanya Peraturan Baru Yang Diterapkan Mas Nentina Dimakarim Ini Meskipun Kalau Dilihat Dari Mas Nentina Dimakarim Ini Rencana Kedepannya Sangat Bagus Kegiatan Ataupun Rencana Yang Diberikan Mas Nentina Dimakarim Ini Sangat Bagus Namun Ada Hal Lain Yaitu Realisasi Dari Rencana Rencana Tersebut Dan Itu Saya Yakin Akan Menimbulkan Volkan Lagi Dan Banyak Masah Lagi Seperti P3K Tahun 2022 Ini Jadi Tiga Kebijakan Itu Akan Ditempuh Dalam Mengakselerasi Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru-guru Konorer Nah Ini Sebenarnya Telah Diungkapkan Dalam HUD PGRI Nasional Di Semarang Beberapa Waktu Yang Lalu Dan Ini Telah Menjadi Prioritas Utama Di P3K Tahun Bapak Presiden Jokowi Langsung Kementeri Kajor Anas Atau Kemenvan RB Bahasanya Arahan Presiden Itu Cepat Honorer Harus Siap Siap Ini Langsung Ya Teman-teman Bisa Saksikan Fotonya Kementerian Pendidikan Parutur Negara Ekomunasi Birokrasi Atau Kemenvan RB Dari Bapak Presiden Meminta Digitalisasi Pelayanan Publik Agar Lebih Cepat Lebih Murah Peran Suaran Dan Jika Kolaborasi Dengan BUMN Diperlukan Mengingat Kemampuan Serta Teknologi Yang Dinyiliki Sangat Baik Sehingga Pemerintah Bisa Mengalim Permatisan Untuk Kepentingan Publik Yang Diantaranya Adalah Percepatan Bagi Teman-teman V1 Guru Honorer Yang Sampai Saat Ini Belum Diangkat Jadi SMP3K Karena Terkendala Formasi Formasi Sekali Lagi Formasi Dari Pemerintah Daerah Nah Mudah-mudahan Dengan Adanya Kebijakan Dari Mas Sampai Nadi Makarim Dan Juga Arahan Dari Pak Presiden Kemampuan RB Ini Lebih Cepat Tepat Lagi Teman-teman V1 V2 V3 V4 Guru Honorer Semuanya Diangkat Menjadi SMP3K Di Tahun 2023 Ini Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Dicukupkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh